Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Icans Di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit-cerit horor ya teman-teman Cerit-cerit horor kalian itu berjudul tentang Ikan cupang pemakan manusia, oh my love Ya oke teman-teman, kita harus banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerit-cerit horor Oke apakah cerit-cerit horor kalian itu dapat membuat kita merinding atau menegari? I don't know, kita harus banyak ngomong, kita langsung mulai aja 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, kita udah pecat dari si Alec ya katanya Panji, aku udah di depan rumahmu katanya Wow, si Alec udah di depan rumahnya si Panji katanya Yaudah tinggal masuk aja, aku kan udah kasih kuncinya Iya sih, kata Alec, oke Tapi emang gak apa-apa masuk rumah orang, tapi orangnya gak ada Lah itu kan rumahku, kamu udah dapet izin dari aku Oke kayaknya si Alec ini mau ke rumahnya si Panji Tapi panjinya gak ada teman-teman, makanya udah dikasih kunci sama si Panji Kamu udah dapet izin dari aku, asalkan jangan macem-macem Maksudnya kalau udah ambil casan HP langsung keluar rumah, kata si Panji Oh jadi mau ngambil casan HP teman-teman si Alec ini di rumahnya si Panji Iya aku paham Kamu pikir aku bakal masuk Masuk-masuk ke kamar gitu katanya Ya takut aja, kata si Panji teman-teman Oke kita lihat Tapi yakin gak ada siapa-siapa di rumah kamu Yaelah banyak tanya amat Gak ada siapa-siapa, udah cepet Katanya HP baterai kamu Lobet, kata si Panji teman-teman Oke kita gak tau si Panjinya lagi dimana ya Kok ngambilnya sama si Alec gitu Kenapa gak sama si Panjinya sendiri gitu kan Tapi aku kayak denger suara loh di dalam rumah kamu, kata Alec Ah aneh-aneh aja, kata Panji Yaudah deh aku masuk nih ya Iya cepet ya ampun Kalau udah dapet casannya Langsung keluar ya Oh disuruh jangan lama-lama di rumahnya si Panji ya teman-teman Karena emang gak enak aja gitu kan Di rumah orang, orangnya gak ada Iya iya Eh Panji ini ruang apaan ya Oh my love Kayak kumu banget Oh ada sebuah pintu ruangan yang Bikin si Alec penasaran teman-teman Kamu denger gak sih Kamu niat masuk rumah aku Buat apa Buat ambil cahasan aku kan Kenapa malah banyak tanya sih Kata si Panji Oke Agak sedikit marah ya si Panji Iya iya maaf Aku penasaran aja Jangan marahlah Kata si Alec Udah cepet Jangan lama-lama di rumah aku Oke Disuruh jangan lama-lama katanya Karena si Alec ini kebanyakan tanya ya Banyakan penasaran Buset ikan cupang kamu banyak banget Kata Alec Kok kamu gak pernah bilang punya ikan cupang bagus-bagus gini Alec Udah cepet Kata si Panji Oke Bisa-bisa si Panji marah nih ya sama si Alec Eh serius aku penasaran sama ikan cupang kamu Bagus-bagus katanya Harganya mahal Kata si Alec Oke jadi si Panji ini punya Ada banyak ikan cupang di rumahnya temen-temen Dan itu membuat si Alec tertarik ya Iya mahal kata si Panji Dan harganya pun mahal katanya Boleh minta satu enggak Hehehe Enggak Percuma Kamu gak akan bisa meliharanya Kata si Panji Oke Si Alec minta satu Ikan cupangnya tapi gak dikasih temen-temen Katanya Si Alec gak akan bisa meliharanya Jangan main-main Aku ini suka melihara cupang waktu dulu Tapi kok warna airnya merah sih Kata si Alec Itu obat Alec Aku udah bilang Jangan banyak tanya Udah cepet ambil tasannya Kata si Panji temen-temen Panji Oke Airnya warna merah temen-temen Kata si Alec Apa itu obat Apa maksudnya ini katanya Oke Kenapa ada jari di dalam akuarium ikan cupang Jari Oke temen-temen Apa maksud Alec Maksudnya jari manusia Oh Oh my love Ada jari Ada potongan jari manusia kah Di akuarium ikan cupangnya Apa aku gak tau kata si Panji Panji Airnya warna merah Ini bukan kecampur darah kan Oh my love Apa sih Alec Kamu ikut campur aja urusan Orang kata Panji Kalau gak jadi ambil casannya Mending keluar dari Rumah aku Kata si Panji Temen-temen Oh my love Ada hal aneh kayaknya Di rumahnya si Panji Temen-temen Sama ikan cupangnya itu Ada sesuatu yang aneh ya Aku tanya Ini dari siapa yang ada di aquarium Itu jari manusia katanya Jadi orang yang gak aku kenal Asal kamu tau Ikan cupangku itu Bukan ikan cupang biasa Oke Katanya bukan ikan cupang biasa Dan itu tuh beneran jari manusia Kata Panji Tunggu Jangan-jangan ada hubungannya Sama pintu yang tadi Awas aja Kalau kamu berani Nyentuh pintu itu Kata Panji Oh my love Alec Jangan macem-macem Alec Oke Kita lihat temen-temen Lah pintunya gak dikunci Oh my love Si Alec masuk ke pintu Yang barusan itu Yang kumu itu Meskipun sama si Panji Apa ya Yang larang gitu kan Jangan nyentuh pintu itu Alec Jangan masuk ke situ Astaga Kata Alec Panji Ruangan apa ini Oh my love Oke temen-temen Kenapa banyak daging manusia Kok itu ada Kayak orang digantung gitu Temen-temen Dan itu banyak daging Dan kayaknya itu Daging manusia Oh my love Aku udah bilang Jangan masuk ke situ Tapi kamu malah nyayel Yaudah deh Kata si Panji Ikan cupangku itu Spesial katanya Mereka diajarkan Memakan Daging manusia Diajarkan Memakan Daging manusia Aku selalu Ngasih mereka Makan Daging manusia Dari mana Aku Dapat Daging manusia Ya jelas Aku Membunuh orang Oh my love Temen-temen Agak-agak Ya si Panji ini Kamu Membunuh orang Hanya untuk Ikan cupang Ada apa Masalah kah Ya ampun Gila Kata Alec Sekarang gini Kamu udah tau Rahasia aku Kamu mau tutup mulut Atau Mau gimana Katanya Oh dikasih pirihan Sama si Panji Karena si Alec Udah tau rahasia Panji temen-temen Tutup mulut Oke Gila aja Ada pembunuh Ngapain aku tutup mulut Kata Alec Oh my love Aku bakal Lapor polisi Yaudah Kalau keputusan Kamu begitu Kata si Panji Oh Si Alec ini Nggak akan tutup mulut Dia bakal tetap Lapor ke polisi Ngelaporin Kalau misalkan Si Panji ini Udah ngebunuh Banyak orang Hanya untuk Ikan jupang Kenapa pintunya Kekunci Panji Oh my love Alec Kenapa pintunya Tiba-tiba Kekunci Oh my love Aku terjebak Di ruangan Daging ini Cih Pakai nanya lagi Itu kan bakal Jadi rumah baru Kamu Lek Kata si Panji Oh my love Sorry ya Daripada aku Di penjara Mending aku Bunuh kamu Dan Jadikan kamu Makanan Ikan cupangku Panji Kata Alec Awas aja Awas aja kau Panji Oke Kita lihat temen-temen Aku udah chat temen-temen Katanya Oh bagus dong Alec Dia udah chat temennya Temen-temen Kita lihat Habis ini Kamu bakal masuk ke penjara Kata si Alec Oh my love Mudah nih temen-temen Aneh banget ya Ikan cupangnya Si Panji ini Diajarkan untuk Makan daging manusia Ya Gimana ceritanya tuh Tapi serem juga sih Kalau misalkan Beneran ada gitu kan Ikan cupang Yang makan daging manusia Kayak si Panji ini Si Panji juga Dia itu Relak membunuh orang Hanya demi Ngasih makan Ikan cupangnya Karena ikan cupangnya itu Udah biasa makan Daging manusia Temen-temen Dia membunuh orang Yang gak dia kenal Dan disimpan Di sebuah ruangan Khusus Daging manusia Yang akan diberikan Ke ikan cupangnya Oh my love Oke temen-temen Untuk ceri surau kali ini Bagaimana kalian Tentang ceri surau kali ini Apakah Ceri surau kali ini Membuat kalian merinding Atau melegaring Comment di bawah Oke mungkin video kalian juga Sampai sebelumnya Atau yang baru buat Sejum video Mohon maaf Bila berbuat Berkaitan yang tidak enak Yang disengaja Maupun tidak disengaja Oke Saya Ikan And soonest time Sampai jumpa di video